Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan kali ini kita bakal nge-update lagi ke kalian semua mengenai informasi yang menarik dimana selama ini kita tau bahwa update yang paling viral di roda 2 adalah Honda dimana rangka S-F Honda itu mulai mengendala kropos lalu kemudian patah nah di tengah rangka S-F Honda yang sampai sekarang belum ada kejelasan seperti apa ujungnya malah ada isu mahasiswa akan turun untuk memprotes atau melakukan unjuk rasa tapi kok malah sasarannya bukan Honda yang rencananya disasar untuk didemo adalah Yamaha apa yang menjadi isu di Yamaha sehingga mahasiswa malah mendemo Yamaha yang jelas-jelas Honda inilah yang menjadi viral dengan rangka S-F nya nah itu yang akan kita bahas kali ini so simak ulasan kita sampai selesai buat kalian yang baru ketemu sama channel kita jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas juga jalan-jalan ke youtube channel A4 otomotif juga kalau misalkan kalian butuh review mengenai mobil nah berita ini seperti yang diulas di media online ya apalagi kalau bukan motor plus ya kita biasanya ngambil referensi banyak di motor plus dan kalau kalian butuh beritanya secara detail itu langsung klik link deskripsi yang ada di bawah link beritanya kita sampilkan disitu nah di motor plus di judulnya disampaikan bahwa rungkat demo rangka S-F oleh mahasiswa sara-sarannya malah Yamaha bukan di Honda simak kenapa bisa nah ini yang akan kita bacakan ini harusnya seru ya karena kita tahu bahwa yang menjadi menarik perhatian dan menarik apa ya menarik banyak protes itu adalah Honda kok yang di demo Yamaha entah apa yang terjadi di awal beritanya disampaikan bahwa makin meluas simpitas akademika perguruan tinggi yang sudah turun ke tangan sudah turun tangan maksudnya ke lapangan menanggapi sasis motor metik rungkat demo rangka S-F oleh mahasiswa sasarannya malah Yamaha bukannya Honda simak kenapa bisa terjadi begitu nah ini yang kita bahas jadi memang sebenarnya salah satu hal yang menjadi apa ya menjadi konsumsi publik adalah ketika suatu perusahaan atau produsen memproduksi barang yang disinyalir akan membahayakan publik atau pengguna umum itu tentu akan menarik perhatian dari beberapa kalangan termasuk mahasiswa untuk berunjuk rasa atau memprotes terhadap adanya kegagalan produk yang itu membahayakan customer-nya nantinya beberapa waktu belakang rangka S-F buatan pabrik Honda yang jadi sorotan masyarakat dan justru menjadi isu nasional ada pun rangka S-F tersebut dipakai di motor metik buatan Honda seperti Genio, Beat, Vario, dan pastinya Scoopy juga nah kita tahu bahwa berita yang paling hangat sebenarnya selama ini adalah rangka S-Fnya Honda tapi nggak menutup kemungkinan bahwa produsen lain atau produsen motor lain juga mengalami kegagalan produk, entah kegagalan pada suku carangnya atau kesalahan pada produksi yang kita nggak tahu dan faktanya memang di Suzuki, kita udah pernah bahas juga sebelumnya bahwa Suzuki berani untuk melakukan recall terhadap beberapa produk motornya yang dianggap ada cacat produksi atau gagal pabrik sehingga mesti ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan nah menurut saya itu hal yang wajar lantas mahasiswa yang biasanya demopolitik ikutan turun lapangan memprotes kondisi rangka motor zaman sekarang yang jadi sorotan sebenarnya memang ya nggak melulut tentang isu politik yang mesti menarik perhatian elemen masyarakat untuk memprotes ya termasuk kali ini juga karena ini juga berkaitan dengan hal layak ramai atau masyarakat umum pada umumnya namun pasti banyak yang bertanya kok yang awalnya jadi rame yaitu rangka esaf namun tempat demonya malah di pabrik Yamaha sepertinya saya juga ikut bertanya tentang hal itu ya kenapa kok malah Yamaha yang di demo? kenapa bukan Honda? karena kan Honda yang produksi rangka esaf ada pun demo tersebut digelar oleh kelompok yang menamakan diri mahasiswa lintas Nusantara surat atau selebaran izin demo rangka esaf tersebut ditujukan kepada Kapolres Jakarta Timur sudah mengajukan izin untuk melakukan unjuk rasa ke Polres Jakarta Timur berarti ya harusnya bener-bener akan ada unjuk rasa yang menyasar lokasi pabrik Yamaha atau kantor Yamaha ya tapi ya kita simak nanti apa yang menjadi tuntutan daripada beberapa elemen mahasiswa yang turun ke jalan untuk memprotes mengenai produsen motor tersebut dimana tempat demo tersebut di pabrik Yamaha Manufacturing di Jalan KRT Rajiman Widio di Ningrat nomor 23 Cakum, Jakarta Timur nah itu adalah lokasi yang disinyalir menjadi tempat daripada unjuk rasa atau demo mahasiswa yang sampai sekarang, sampai pada saat kita bacakan beritanya sekarang kita nggak tahu juga apa yang menjadi alasan teman-teman mahasiswa itu turun ke jalan untuk melakukan demo terhadap salah satu produsen motor Yamaha mudah-mudahan sih sebenarnya demo ini menjadi semacam kayak alarm kepada semua produsen-produsen otomotif terutama Honda dan juga Yamaha juga untuk menghasilkan produk-produk terbaik mereka sehingga memang masyarakat ini diberikan produk otomotif utamanya motor yang kita tahu bahwa Indonesia adalah pengguna motor yang paling besar dan paling banyak pula sehingga perlu untuk mendapatkan kualitas produksi motor yang aman dan pastinya nyaman pada saat dikendarai oleh semua elemen masyarakat itu lalu kemudian lantas kenapa tempat demo tersebut digelar di pabrik Yamaha bukan di Honda yang santer jadi sorotan dalam surat izin tersebut dijelaskan bahwa kasus rangkai yang ditakutkan masyarakat tersebut tidak hanya terjadi di Honda namun juga di motor Yamaha ya bener juga ya sebenarnya gak cuma Honda yang selama ini pernah mengalami kegagalan pada rangkanya di beberapa video yang diposting oleh perorangan apa ya media sosial melalui TikTok, Youtube, dan Instagram ada juga kasus yang sama patah rangka atau keropos pada rangka yang mengakibatkan patah rangka yang terjadi di Yamaha dan itu tentu ini menjadi alarm buat Yamaha ya untuk lebih mawas diri dan beberapa video sebelumnya juga telah ditunjukkan atau disebarkan bahwa Yamaha membuat video memanggil semua konten kreator atau bahkan media otomotif untuk menunjukkan kekokohan rangka motor mereka dan menurut saya itu harusnya sangat amat terjamin di surat tersebut dijelaskan aksi demo akan digelar pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 di pukul 12.30 terdapat tiga tuntutan utama yang dilakukan masyarakat dalam demo tersebut yaitu pertama pihak terkait agar memberikan sanksi tegas kepada produsen motor yang membuat rangka yang membahayakan masyarakat iya ya kalau misalkan tapi menurut saya memang Yamaha itu sebelum apa sebelum dilakukan demo terhadap Yamaha harus dibuktikan dulu bahwa kegagalan terhadap rangka atau keroposnya rangka atau karatnya rangka yang mengakibatkan patah itu karena kegagalan produksi atau memang karena perawatan yang kurang baik dari customer ya karena kita tahu bahwa barang itu pada saat kita sudah dibeli beda kualitasnya kalau misalkan yang megang itu adalah orang yang benar-benar merawat dengan yang tidak merawat dengan baik pastinya kedua yang menjadi tuntutan mereka adalah stop menggunakan produk dengan rangka yang membahayakan masyarakat dan yang ketiga adalah agar mencabut izin produksi pabrikan motor yang membahayakan masyarakat umum wah lumayan juga ya mencabut izinnya tuh menurut saya imbasnya lumayan besar juga ya mesti dikaji dengan benar-benar dan mesti ditelaah atau diteliti dengan benar-benar oleh segala pihak terkait bahwa benar-benar itu memenuhi syarat untuk dicabut izinnya bahkan sampai saat berita ini ditayangkan Saif Basri Presidu Mahasiswa Lintas Nusantara tidak bisa dihubungi oleh tim redaksi Motorplus ya agak aneh juga sih menurut saya ya kok yang di demo Yamaha padahal yang selama ini viral dan tanda kutip ya cukup merasakan unsur masyarakat itu adalah Honda nah itu menjadi pertanyaan besar juga cuman ya gak apa-apa ini menjadi isu yang harusnya membuat kita lebih selektif dan kreatif lagi memilih produsen-produsen yang lebih bertanggung jawab terhadap produk yang mereka produksi dan aman untuk kita pergunakan dan itu yang bisa kita share kali ini kalau ada yang keliru dan salah mohon saya dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi otomotif atau informasi apapun menarik berikutnya makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye